7 Kisah Hewan Setia Pada Majikanya Di awali dengan kisah sekor anjing di desa kecil China yang menolak meninggalkan makam tuanya. Cerita bermula ketika Laupan, pria 68 tahun yang hanya tinggal berdua dengan anjingnya di desa Panjiatun Provinsi Shandong, China, meninggal dunia pada awal November 2011 lalu. Setelah kepergiannya, anjing Lao pun tiba-tiba menghilang, hingga beberapa waktu kemudian ditemukan penduduk di makam tuanya. Selama 7 hari berturut-turut, anjing berbulu coklat tua itu tak pernah sekalipun jauh-jauh meninggalkan makam tuanya, bahkan untuk sekadar mencari makan sekalipun. Para penduduk yang mengenali anjing itu sempat berusaha mengembalikannya ke desa, namun gagal karena si anjing selalu menuju kembali ke makam Lao. Sadar bahwa yang diinginkan si anjing hanyalah menemani tuanya di tempat peristirahatan terakhirnya, para penduduk pun memutuskan secara bergantian membawakan makanan dan minuman ke makam. Bahkan mereka berencana membuatkan kandang dekat makam Lao untuk tempat tinggal si anjing setia itu di dekat makam sang majikan. Selanjutnya adalah kisah bebek yang setia pada majikannya. Ibarat cerita dongeng itik buruk rupa, sekor bebek bernama Star ini dijauhi oleh keluarga aslinya saat baru berusia satu hari. Beruntung ia tidak melewati hari-harinya seorang diri karena sang pemilik Barry Heyman telah menjadi kawan sejatinya hingga kini. Persahabatan keduanya tumbuh saat Heyman menyelamatkan Star dari inkubator. Saat itu Star kecil panik karena dimusuhi saudara-saudaranya. Sejak saat itulah Star lengket pada pria berusia 65 tahun tersebut. Pria soal East Link, Devon Inggris ini mengaku telah mencoba melatih Star untuk berbaur dengan bebek lain. Namun Star tampak tertekan dan tidak menyukainya. Justru sebaliknya, Star selalu mengikuti kemanapun Barry pergi. Mulai dari ke supermarket, makan di restoran, bahkan Star juga ikut saat Barry menonton pertandingan rugby di pub. Dan Barry pun memperlakukannya seperti teman layaknya manusia. Bahkan Star dibuatkan akun Facebook dengan nama Star Heyman. Berikutnya adalah kisah dua ekor anjing gembala yang menarik kereta selama 5 tahun demi kakek yang sudah berumur 70-an. Pada tahun 2008 lalu, setiap pagi di jalan kecamatan Sigu, kota Lanzhou, China, selalu terlihat pemandangan yang unik. Di mana ada dua anjing gembala Jerman yang selalu menarik sebuah kereta roda tiga yang diatasnya diduduki oleh seorang kakek tua yang telah berumur sekitar 70 tahunan. Uniknya, setiap hari di persimpangan jalan, dua ekor anjing tersebut akan melihat ke kiri dan ke kanan. Dan bila dilihat kendaraan telah berhenti, mereka pun baru akan melanjutkan perjalanannya. Menurut informasi yang didapatkan dari media setempat, kedua anjing kesayangan kakek tersebut merupakan ibu dan anak yang sangat setia menemani orang tua itu kemanapun ia pergi. Berikutnya adalah kisah kesetian sekor anjing bernama Maffie yang ditemukan kembali setelah 9 tahun menghilang. Maffie akhirnya kembali ke rumah majikannya setelah hilang 9 tahun lalu dari teras rumah majikannya di Brisbane, Australia dan tersesat sejauh 1.200 mil atau sekitar 2.000 km. Maffie ditemukan tengah berkeliaran di jalan oleh seseorang yang baik hati yang tak tega melihat kondisinya yang tak terawat. Orang yang membawa pulang Maffie tersebut menemukan sebuah microchip yang ditanam di bawah kulit Maffie dan kemudian orang baik tersebut pun membantu mengidentifikasi sang empunya agar Maffie dapat dipersatukan kembali. Setelah melihat pemberitaan tentang Maffie di televisi, Chloe Rushby, sang majikan Maffie pun menelpon orang yang menemukan Maffie yang merupakan seorang penyelamat hewan di wilayah setempat. Dan akhirnya mereka pun bertemu, bahkan Maffie pun tak dapat menutupi kebahagiaannya bertemu kembali dengan majikannya tersebut. Kisah selanjutnya adalah tentang kedekatan gorila bernama Quibi dengan seorang relawan bernama Damien. Gorila asal hutan Afrika ini awalnya tinggal di Taman Satwa Liar Howlett, Inggris bersama kawanannya. Sejak usianya 5 tahun, Quibi sudah sangat dekat dengan Damien, seorang relawan penyelamatan Satwa Liar di Inggris. Namun demi menjaga kelestarian kawanan Gorila Afrika bersama Aspinal Foundation, Damien pun harus memindahkan mereka kembali ke hutan Afrika. Otomatis persahabatan Damien dengan Quibi pun harus dipisahkan oleh jarak. Hingga suatu saat pada 10 tahun kemudian, Quibi pun bertemu kembali dengan sahabat lamanya Damien. Dan mereka kembali bercengkrama seperti saat Quibi masih kecil dulu. Quibi terus memeluk Damien erat-erat agar tak meninggalkannya. Bahkan ketika Damien dan timnya harus kembali pergi, tatapan mata Quibi seolah tak rela kehilangan Damien yang telah lama tak dijumpainya itu. Kisah berikutnya adalah seekor anjing setia bernama Trixie yang sangat setia menunggui jasad majikannya yang meninggal di kediamannya tanpa diketahui seorang pun. Ketika melihat rumah majikan Trixie yang berada di Milwaukee, Amerika Serikat terlihat sangat sepi dan tak seperti biasanya, seorang tetangga pun melaporkan kejanggalan rumah tersebut. Betul saja, majikan Trixie yang seorang lelaki itu telah ditemukan tewas yang diduga telah hampir 30 hari. Dan Trixie yang dengan setia menunggui jasadnya itu juga terlihat mengenaskan tanpa makan dan minum selama hampir satu bulan. Kini Trixie pun dipelihara sementara oleh pusat pemeliharaan hewan setempat untuk mendapatkan keluarga baru yang mau memeliharanya. Dan kisah hewan setia pada majikannya yang terakhir adalah dua ekor anjing peliharaan yang tewas ditembak karena menjaga majikannya yang telah tewas terbunuh di Malang, Jawa Timur. Pada Oktober 2010 lalu, jasad Yonatan Semiaji ditemukan telah tewas membusuk di dalam toko jamunya. Uniknya, ternyata jasad Yonatan tak sendiri. Ia ditemani dua ekor anjing peliharaannya yang setia. Namun nampaknya kematian Yonatan meninggalkan trauma pada kedua anjingnya tersebut. Terbukti ketika petugas sedang mengevakuasi jasad Yonatan, kedua anjing itu justru menghalanginya dan tak mau beranjak dari jasad tuannya yang naas itu. Hingga akhirnya sang petugas pun terpaksa menembak mati kedua anjing itu demi memperlancar proses evakuasi. Pemirsa itulah ketujuh kisah hewan setia pada majikannya versi on the spot. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan tujuh kejadian tak terduga di ajang penghargaan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!